Sikumbang merah penghisap kembang jilid 10 asmaraman SKHOPING HOO tanpa disadari, tangan belian mencari dan memegang lengan kanan Honsyong dan pemuda ini merasa betapa jari tangan gadis itu dingin gemetar. Seperti yang diduganya, dua sosok tubuh itu setelah tiba di depannya bukan lain adalah Siang Kuan Chi Keng dan Teo An Hui Chu. Mereka menyongsong sambil tersenyum gembira dan dari jauh Siang Kuan Chi Keng sudah berseru, hei, bukankah itu engkau, Honsyong ketika mereka sudah berhadapan, Teo An Hui Chu tersenyum. Kami sudah menduga Bilwa yang datang tentu engkau. Tiba-tiba ia berhenti dan matanya terbelalak mengamati wajah Bilian. Juga Siang Kuan Chi Keng tiba-tiba memandang dengan matel, terbelalak dan wajahnya berubah pucat, suaranya gemetar ketika dia berkata, Honsyong, ini, ia ini, Teo An Hui Chu seperti besi terbetot besi semrani, melangkah maju menghampiri, kau, kau. Ia tidak mampu melanjutkan karena takut kalau-kalau ia salah kira. Akan tetapi suaminya berteriak, pastinya. Wajahnya itu, ah, serupa benar denganmu, Hui Chu. Ia Bilian kau, kau Bilian dengan suara A bercampur isak Teo An Hui Chu berkata, kedua lengannya dikembangkan. Sejak tadi Bilian sudah memandang kedua orang itu dengan air matel bercucuran dan kini ia tidak dapat menahan dirinya lagi, ia lari menubruk Teo An Hui Chu dan dirangkulnya wanita itu. Ibu, engkau ibuku Bilian anakku, ah, Bilian kedua ibu dan anak itu berangkulan dan Hui Chu mendekat puterinya sambil terseduh-seduh. Bilian, ya Tuhan, syukurlah engkau selamat dan dapat bertemu kembali dengan kami, anakku. Bilian melepaskan rangkulan ibunya, lalu lari menubruk kaki ayahnya. Ayah anakku dengan tangan kanannya siang keanci yang membelai kepala gadis itu, pria yang sakti dan gagah perkasa ini tidak mampu menahan basahnya kedua matanya. Hui Chu merangkul lagi puterinya dan mereka bertiga saling berangkulan dalam suasana yang penuh keharuan dan kebahagiaan. Kemudian siang keanci yang menghampiri Han Siong yang sejak tadi juga sudah menjatuhkan diri berlutut di depan suhu dan subonya dan hanya memandang pertemuan itu dengan mulut tersenyum menahan keharuan hatinya yang merasa ikut berbahagia. Siang keanci yang yang buntung lengan kirinya itu menyentuh kepala muridnya dengan penuh perasaan syukur dan berterima kasih. Syukur bahwa engkau berhasil menemukan anak kami, Han Siong, Toan Hui Chu kini bangkit berdiri sambil merangkul pinggang puterinya yang ramping. Kami amat berterima kasih kepadamu, Han Siong. Tidak percuma kami mendidik dengan susah payah padamu selama ini, ternyata engkau berhasil membawa pulang di lian, pertemuan antara Teo Chu dan Sumoy hanya kebetulan saja, Suhu dan Subo. Kami berdua sama-sama menentang gerakan yang dipimpin oleh Lem Hai Giam Lo, ahaha. Jadi iblis itu malah mengusahakan pemberontakan suami istri itu bertanya. Tentu saja mereka berdua mengenal Lem Hai Giam Lo, pemimpin pemberontak itu karena Lem Hai Giam Lo pernah melarikan diri dari para musuhnya yang amat liai, menyamar sebagai Hoshio dan bersembunyi di dalam kuil Siong Lim si pimpinan Cheng Ho Hoshio di mana mereka menjadi dua orang hukuman. Lem Hai Giam Lo menyamar sebagai seorang tukang sapu yang gagut dan berkat suami istri yang sakti ini pula iblis itu dapat diusir dari kuil. Ibu dan ayah, kenapa ibu dan ayah begitu nakal terhadap diriku? Ayah dan ibu memberikan aku kepada keluarga Chu. Apakah ayah dan ibu malu mengakui diriku sebagai anak dengan merengut manja gadis itu bertanya sambil merangkul ibunya. Suami istri itu saling pandang lalu tersenyum lebar. Hai ii, Han Siong. Bagaimana Bilian begitu berjumpa dengan kami segera tahu bahwa ia adalah putri kami? Apakah Hengka sudah menceritakan kepadanya ibu gadis itu berbalik mengajukan pertanyaan ini kepada Han Siong sebelum mampu menjawab pertanyaan putrinya? Siang ke Ancikeng tertawa, hahaha, hujan pertanyaan yang menuntut jawaban. Marilah kita pulang dan kita bicara sejelasnya di dalam pondok. Kita masing-masing akan diharuskan menceritakan segalanya secara panjang lebar agar tidak ada lagi rasa penasaran menyelinap di dalam hati. Sabarlah, anakku, engkau akan mendengar semua jawaban pertanyaanmu. Gadis itu digandeng ayah ibunya, berjalan di tengah, dan Han Siong mengikuti mereka dari belakang, diam-diam hatinya merasa tegang karena masih ada sebuah hal yang belum terpecahkan dan yang masih menggoda perasaan hatinya. Dia meraba gagang pedang Kuan Im Kiam yang tergantung diinggangnya. Pedang pusaka itu pemberian kedua orang gurunya, bukan hanya sebagai hadiah guru kepada murid, melainkan terutama sekali sebagai tanda bahwa dia telah dijodohkan kepada Bilian. Dahulu, hatinya merasa ragu-ragu mengenai ikatan jodoh ini, akan tetapi dia tidak berani menolak karena dia merasa hutang budi besar sekali kepada kedua orang gurunya. Akan tetapi sekarang, setelah dia berjumpa dengan gadis itu, tidak perlu ditanya untuk kedua kalinya, hatinya sudah 100% menerima dan setuju untuk menjadi calon suami Bilian. Begitu bertemu, dia sudah langsung jatuh hati. Yang membuat hatinya merasa tidak enak, tegang dan bimbang adalah karena dia belum dapat menduga bagajamana nanti tanggapan atau pendapat gadis itu kalau mendengar bahwa ia dijodohkan dengan suhengnya. Dan selama bergaul dengan Bilian, dia sungguh harus mengakui bahwa dia bingung dan tidak dapat menduga apa perasaan gadis itu terhadap dirinya. Gadis itu berwatak demikian terbuka, polos di samping galak dan keras, akan tetapi baginya juga penuh rahasia. Kadang-kadang gadis itu bersikap manis sekali, kadang-kadang seperti acuh. Bagaimana kalau nanti Bilian menolak? Bagaimana kalau diam-diam gadis ini telah mempunyai seorang pemuda pilihan, hatinya sendiri? Hal MI membuat dia diam-diam gelisah ketika dia mengikuti gadis dan ayah ibunya itu dari belakang. Diam-diam dia merasa iri nih lihat betapa tangan dan lengan suhu dan subonya melingkar di pinggang yang ramping itu. Kalau saja tangan dan lengannya yang berada di situ. Gadis itu bicara dengan sikap manja sambil menoleh ke kanan-kiri, kepada ayahnya dan ibunya. Kalau saja gadis itu bicara seperti itu kepadanya. Mereka memasuki sebuah pondok sederhana yang berdiri di tepi sebuah anak sungai yang airnya jernih dan yang mengalir yang berdendang di antara batu-batu sungai. Pondok atau rumah tunggal di lembah itu tidak mempunyai tetangga. Rumah orang jalan berada di dusun yang berada di kaki gunung. Setelah berada di dalam pondok, duduk di atas lantai bertelamkan rumput kering yang lunak dan bersih, mereka berempat bercakap-cakap. Mula-mula, untuk menghilangkan rasa penasaran di hati Bilian, Siang Kuan Chi Keng dan Toan Hoi Chu menceritakan keadaan mereka sebagai keturunan para datuk sesat yang telah yatim piatu saling mencinta dalam keadaan sengsara. Betapa kemudian mereka ingin menebus dosa orang tua mereka, dan masuk ke dalam kuil Siaw Lensi untuk menjadi Hwasyo dan Nikou. Namun, agaknya Tuhan juga melarang kami menjadi pendeta. Buktinya, aku mengandung Bilian. Engkau pun terlahir dan kami dihukum oleh Losuhu Cengho Hwasyo, kata Toan Huichu. Kenapa ayah dan ibu dihukum? Bagaimana hukumannya? Sambil menahan kemarahannya terhadap ketua kuil itu, Lian bertanya. Siang Kuan Chi Keng yang menjawab pertanyaan putrinya. Kami dihukum agar bertobat dan bertapa di dalam kamar tahanan selama masing-masing 20 tahun, 20 tahun di Lian pura-pura terkejut. Mengapa Losuhu itu menghukum seperti itu? Karena menurut Losuhu, kami dianggap telah melanggar dosa. Dan kami harus menebus dosa dengan bertapa dan menyesali perbuatan kami itu, jawab ibunya. Dan ayah ibu menerima hukuman itu dengan rela. Ayah ibu menganggap hukuman itu sudah pantas Bilian mendesak. Suami istri itu saling lirik dan siang Kuan Chi Keng menjawab, Ya, kami menerimanya dan kami menganggapnya sudah pantas, tidak. Tidak. Sama sekali tidak pantas. Hwasyu tua itu hanya membalas dendam. Dia tergila-gila kepada ibu, kakek yang tak tahu malu itu. Ibu tidak mau melayaninya dan dia membalas dendam, menghukum ayah dan ibu untuk memuaskan dendamnya. Sumoy kembali Han Siong berseru menegur. Suami istri itu saling pandang, lalu memandang Han Siong, dan siang Kuan Chi Keng menarik napas panjang sebelum bertanya, Aha, kiranya kalian sudah tahu pula hal itu? Dari siapa kalian tahu dia sendiri yang mengaku kepada kami? Jawab Bilian, ayah dan ibu, kami tadinya masuk ke dalam kamar tahanan ayah dan ibu, akan tetapi kami hanya bertemu dengan Loh Suhu itu dan dia membuat pengakuan. Hampir saja aku membunuhnya Bilian T.O. An Hui Chu merangkul putrinya. Kini Han Siong ikut bicara. Suhu dan Su Bo, sebelum bertemu dengan Loh Suhu Cengok Hawesio, Sumoy belum tahu bahwa ia adalah putri Suhu dan Su Bo, karena T.O. Chu hanya mengajak ia untuk menghadap Suhu dan Su Bo yang ia ingat sebagai guru-gurunya ketika ia masih kecil. Akan tetapi, ketika T.O. Chu mencari Suhu dan Su Bo di kuil, kami bertemu dengan Cengok Hawesio dan dialah yang mengakui segalanya kepada kami sehingga Sumoy mengetahui bahwa ia adalah putri Suhu dan Su Bo dan dia mengakui segala hal yang telah dilakukannya. Aku heran sekali menapa ayah dan ibu membiarkan saja orang berbuat sekejam itu kepada ayah dan ibu Bilian menyambung dengan suara mengandung penasaran. Ayahnya tersenyum. Engkau tidak tahu, anakku. Engkau tidak tahu betapa ayah dan ibumu menderita tekanan batin mengingat dosa-dosa yang ditumpuk oleh para kakek nenekmu dahulu. Kami menerima hukuman itu yang kami anggap memang tepat bagi kami untuk menebus dosa-dosa turunan. Biarpun kemudian, setelah hampir 20 tahun loh Suhu itu membuat pengakuan, kaya tidak merasa penasaran, karena dalam pelaksanaan hukuman itu kami mendapatkan hikmat dan anugerah yang amat berharga dari Tuhan. Melalui pelaksanaan hukuman itu, kami mendapatkan ilmu-ilmu tinggi, dan kemudian bahkan kami bertemu dengan Suhengmu ini yang menjadi murid kami. Tidak, anakku, kami tidak merasa penasaran kepada Cenggok Hwasyu. Bahkan kami merasa kasihan kepadanya, Bilian, kata ibunya. Dia merasa menyesal dan penyesalan merupakan hukuman yang lebih berat lagi. Kini dia yang sudah begitu tua menderita kesengsaraan batin yang berat, bahkan dia akan menghukum diri sendiri di kamar itu sampai mati, Bilian mengangguk-angguk. Mungkin benar juga pendapat tayah dan ibu. Dia menyiksa diri bahkan minta agar ku bunuh, akan tetapi Suheng mencegah aku. Akan tetapi, mengapa ibu menyerahkan aku kepada keluarga cu, bahkan menyuruh mereka mengakui aku sebagai anaknya begini, Bilian, jawab payahnya. Ibu dan aku sudah merundingkan hal itu baik-baik. Kami akan hidup selama 20 tahun di dalam kurungan, sebagai orang-orang hukuman. Kalau kami membiarkan engkau hidup bersama dengan kami dalam hukuman, bagaimana jadinya dengan dirimu? Kami harus memikirkan masa depanmu. Karena itulah maka setelah berpikir masak-masak, kami menitipkan engkau kepada keluarga cu yang kami tahu merupakan keluarga baik-baik. Dan kami mengunjungimu untuk menjenguk keadaanmu sejak engkau masih bayi sampai engkau besar dan kami beri latihan dasar ilmu esilat. Nah, itulah sesungguhnya yang mendorong kami menitipkan engkau kepada keluarga cu di dusun itu, Bilian. Bukan sekali-kali karena kami tidak suka kepadamu. Engkau tahu, sampai berbulan-bulan setiap malam aku menangis kalau ingat kepadamu, dan hanya demi kebahagiaanmu di masa depan sajalah aku dapat menahan penderitaan batin yang berat itu, Bilian merangkul ibunya. Aku percaya, ibu. Aku pun merasakan kasih sayang ibu dan ayah ketika sering datang mengajarku di dusun itu. Nah, sekarang giliranmu untuk menceritakan pengalamanmu kata siang ke Ancikeng kepada putrinya. Nanti dulu, ayah dan ibu, kata Bilian dengan sikap manja dan jual mahal. Aku ingin mendengar cerita suheng lebih dulu, tentang riwayatnya sampai dia bertemu dengan aku ketika menentang gerombolan lem ai giammu itu, telan huicu tersenyum dan mengangguk kepada muridnya. Kami pun ingin sekali mendengar, terutama tentang keberhasilanmu menemukan anakku. Berceritalah, Han Siong, Sumoy, aku pernah menceritakan keadaan keluargaku kepadamu. Ayahku adalah ketua dari Pek Simpang di Konggoan. Ketika aku bayi, terpaksa aku disembunyikan karena hendak diculik oleh para pendekta lama di Tibet. Aku disembunyikan di kuil Siong Lim Si itu sehingga bertemu dengan Suhu dan Subo dan menjadi muridnya. Ya, aku sudah tahu akan hal itu, dan aku tahu pula bahwa adik Pek Eng adalah adik kandungmu. Ceritakan saja sejak engkau meninggalkan ayah dan ibu, kata Bilian. Kini Han Siong menunjukkan ceritanya kepada kedua orang gurunya. Ketika Suhu dan Subo memberi tugas kepada Teocu untuk mencari Sumoy, sesungguhnya Teocu merasa bingung sekali karena selain selamanya Teocu belum pernah bertemu dengan Sumoy, juga Teocu tidak tahu harus mencari ke arah mana. Akan tetapi Teocu mengambil keputusan tidak akan kembali menghadap Suhu dan Subo sebelum berhasil menemukan Sumoy. Teocu berangkat dibekali Doa Restu Suhu dan Subo, dan juga kenekatan. Dalam perjalanan itu, Teocu bertemu dengan seorang lociampu yang berjuluk Ban Hoklojin dan Teocu diambul murid selama satu tahun. Ban Hoklojin Siang Kuan Cikeng berseru kaget. Bukankah dia seorang di antara delapan dewa Suhu benar? Suhu Ban Hoklojin adalah seorang di antara Patsian, delapan dewa, dan selama satu tahun Teocu diberi ilmu Pek Hang Sin Chiang dan juga ilmu sihir, wah, ayah dan ibu. Suheng ini pandai main sulat, pandai main sihir hem, coba kau perlihatkan sedikit sihirmu agar kami melihatnya, Han Siong, kata Toan Hoi Chu, sumonya. Bagaimana Teocu berani bersombong dan kurang ajar terhadap Suhu dan Subo kata Han Siong? Tidak, Han Siong. Jangan mengira bahwa kami tidak senang mendengar engkau menjadi murid Ban Hoklojin. Kami hanya ingin melihat sendiri kekuatan sihir yang kau pelajari itu, kata Suhunya. Suhu, menurut keterangan Suhu Ban Hoklojin, ada dua macam ilmu sihir, yaitu yang disebut ilmu hitam dan ilmu putih. Ilmu hitam adalah sihir yang dipergunakan orang untuk melakukan kejahatan, sedangkan yang diajarkan Suhu Ban Hoklojin hanyalah untuk melindungi diri dari serangan musuh, terutama untuk menghadapi serangan sihir hitam, kalau begitu bagus sekali, Han Siong. Nah, perlihatkan sedikit kepada kami agar kami menjadi yakin, air, Suheng. Kenapa pelitamat? Hayo perlihatkan kepandayanmu, aku pun ingin sekali melihatnya, kata Bilian. Han Siong tersenyum dan diam-diam dia mulai mengerahkan kekuatan batinnya untuk melakukan demonstrasi esehirnya. Suhu, Subo dan Sumoy, andai kata Teocu kewalahan menghadapi pengeroyokan atau menghadapi lawan tangguh, Teocu dapat membuat lawan bingung untuk menyelamatkan diri dengan memperbanyak diri. Teocu memperbanyak diri siang kean Cikeng dan Teo An Hoi Kli bertanya hampir berbareng. Apa maksudmu? Suheng Bilian juga ingin tahu sekali. Suhu, Teocu dapat memperbanyak diri, misalnya menjadi dua seperti ini. Suara Han Siong berwibawa sekali, menggetar dan tiba-tiba saja ayah, ibu dan anak itu terbelalak melihat betapa tubuh Han Siong benar-benar berubah menjadi dua orang. Atau menjadi tiga seperti ini. Terdengar lagi suara Han Siong dan kini muncul pula seorang Han Siong yang lain dan berdirilah tiga orang pemuda yang kembar di depan mereka. Siang Kean Cikeng dan Toan Hoi Kli, dua orang tokoh Kli yang sudah banyak pengalaman dan memiliki kepandayan tinggi itu, cepat mengerahkan tenaga hikang mereka dan memusatkannya kepada pandang matu dan kini lenyaplah dua orang bayangan Han Siong yang lain, tinggal yang seorang saja, yang asli. Akan tetapi Bilian tidak tahu bagaimana caranya membuyarkan penglihatan aneh itu dan ia pun berseru sambil tertawa. Wah wah wah. Kalau aku menjadi lawanmu, aku benar-benar akan kebingungan sekali, Su Heng. Yang mana si Heng kau yang sesungguhnya Han Siong tersenyum, dia pun segera melenyapkan dua bayangannya. Lalu dia menjatuhkan diri berlutut di depan Su Hu dan Subo-nya yang dia tahu dapat menguasai penglihatan mereka tadi. Harap Su Hu dan Subo suka memaafkan Teo Chu, suami istri itu saling pandang dan siang ke ancik yang menarik napas panjang. Memang hebat ilmu sihir itu, Han Siong. Kami sendiri seketika terpengaruh dan memang merupakan alat pembela diri yang amat ampuh. Kami ikut merasa girang bahwa engkau dilatih oleh seorang sakti seperti Lo Chiampo itu. Sekarang lanjutkan ceritamu, Han Siong, Teo Chu lalu pergi berkunjung ke Pelk Simpang. Di sana Teo Chu bertemu dengan lima orang pendekta lama yang hendak memaksa Teo Chu pergi ke Tibet. Teo Chu berhasil mengusir mereka dan Teo Chu bertemu dengan ayah, ibu dan keluarga Pelk. Ah, syukurlah, Han Siong. Aku ikut merasa gembira bahwa engkau dapat bertemu dengan orang tuamu dan keluargamu di sana, kata Teo Chu. Akan tetapi dari keluarga Pelk, Teo Chu mendengar bahwa adik kandung Teo Chu yang bernama Pelk telah pergi meninggalkan rumah, katanya untuk mencari Teo Chu, kakaknya yang selama hidupnya belum pernah dilihatnya. Ah, kasihan sekali adik Pelk, Pelk, kata Bilian. Karena itu, Teo Chu merasa khawatir dan Teo Chu juga tidak lama tinggal di asrama Pelk Simpang. Teo Chu berangkat untuk mencari adik Pelk, keng dan juga Sumoy. Teo Chu mencari dua orang gadis dua orang yang selamanya belum pernah Suheng lihat. Hik-hik, betapa sukarnya itu Bilian tertawa. Akhirnya, Teo Chu menemukan jejak adik Pelk, keng yang ditangkap oleh gerombolan pemberontak Lemhai Giamlo yang bersarang di Yunan lembah yang C, maka Teo Chu menyusul ke sana dan ternyata Teo Chu menemukan dua-duanya di sana kembali Bilian tertawa. Orang-orang yang dicarinya itu telah berkumpul di Yunan, bahkan sebelum Suheng bertemu dengan aku atau dengan adik Eng, aku dan adik Eng telah menjadi sahabat baik pemberontakan Lemhai Giamlo dapat dihancurkan oleh para pendekar, kemudian Teo Chu berhasil memujuk Sumoy untuk menghadap Suhu dan Subo di Kuyut Siau Limsi itu, Hans Yong mengakhiri ceritanya. Kami sungguh bersyukur sekali, Hans Yong. Engkau bukan saja dapat melaksanakan tugasmu dan memenuhi permintaan kami sehingga berhasil baik, akan tetapi juga dapat menemukan adik kandungmu dan dapat membantu para pendekar untuk menghancurkan persekutuan pemberontak Lemhai Giamlo, kata Siang Kuan Cikeng. Nah, sekarang giliranmu untuk bercerita, Bilian, Bilian lalu menceritakan pengalamannya, sejak ia diambil murid oleh Mendi yang Pak Kweong dan Tung Hek Kwee, dua di antara empat setan yang menjadi datuk-datuk sesat di empat penjuru itu. Kedua orang datuk itu senang sekali melihat Bilian yang ketika itu berusia enam tahun, seorang anak perempuan yang mungil, manis lincah dan memiliki keberanian luar biasa sekali. Tentu saja anak kecil yang pemberani itu tadinya mendendam kepada dua orang iblis ini yang dianggap membunuh keluarga Chu, keluarganya. Akan tetapi dua orang itu menyalahkan dua pasang suami istri iblis yang memusuhi mereka. Dua pasang suami istri iblis itulah yang membujuk rakyat dusun mengeroyok mereka sehingga banyak penduduk dusun pewas termasuk keluarga Chu. Bilian dapat menerima alasan ini dan ia pun mengalihkan dendamnya kepada dua pasang suami istri iblis, yaitu Lam Hai Siang Mo dan sepasang suami istri Goha Iblis Pantai Selatan. Pelajaran apa saja yang kau peroleh dari dua setan itu Toan Hui Chu bertanya. Bilian memandang kepada ayah ibunya. Ia melihat sinar matu khawatir berpancar keluar dari pandang matu kedua orang tuanya. Memang, tak dapat disangka lagi bahwa Siang Kuan Chi Keng dan Toan Hui Chu merasa khawatir sekali membayangkan bahwa anak kandung mereka menjadi murid dua manusia iblis seperti Teung He Kwei dan Pek Kwei Ong yang sudah terkenal sekali di dunia Kang Oung sebagai dua orang yang tidak segan melakukan perbuatan jahat dan kejam yang bagaimanapun iuga, Siang Kuan Chi Keng dan Toan Hui Chu tahu diri. Mereka merasa bahwa mereka adalah keturunan datuk-datuk jahat sekali, maka mendengar betapa putri mereka menjadi murid dua di antara empat setan, tentu saja mereka merasa khawatir kalau-kalau darah nenek moyang putrinya itu akan menurun pada batin putrinya. Bilian tersenyum. Ayah dan ibu tak perlu khawatir. Memang aku mempelajari berbagai ilmu silat tinggi dari mendiang suhu Pek Kwei Ong dan Tung He Kwei, akan tetapi aku tidak sudi mempelajari dan meniru perbuatan mereka yang kuanggap jahat. Bagaimanapun juga, bimbingan keluarga Chu yang baik, juga bimbingan ayah dan ibu yang ketika itu kuanggap guru, masih meninggalkan kesan di hatiku dan aku tidak terpengaruh oleh watak jahat mereka, Sumoy berkata benar, Hans Yong cepat menyambung. Semenjak bertemu dengan Sumoy, yang teucu lihat, Sumoy mempunyai jiwa pendekar seratus prosen, dan bahkan ia telah mendapat julukan Tiat Sim Sian Li sebagai tanda kekerasan hatinya menghadapi orang-orang jahat. Air, Su Heng ini memuji-mujiku di depan ayah dan ibu, mau merayu, ya Bilian bertanya dengan pandang matu nakal menggoda wajah Hans Yong seketika berubah merah. Kalau saja gadis itu tahu bahwa mereka telah dijodohkan, tentu tidak akan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Siang Kuan Cikeng dan Tuan Huicu memandang sambil tersenyum. Mereka tahu bahwa putri mereka itu berwatak keras, pemberani, dan polos sehingga ucapan yang dikeluarkan tadi hanya untuk menggoda Hans Yong, tidak mempunyai makna lain. Ah, aku hanya bicara jujur Sumoy kalau engkau bukan berjiwa pendekar tentu tidak akan menentang gerombolan Leng Hai Giam Lo. Bahkan engkau berjasa besar sekali karena di tangan mula Leng Hai Giam Lo tewasah. Benarkah Siang Kuan Cikeng dan Tuan Huicu terkejut mendengar ini karena mereka berdua maklum akan kelihayan Leng Hai Giam Lo? Kalau putri mereka mampu membunuh iblis itu, tentu putri mereka itu telah memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa hebatnya. Wah, memang Suheng tukang memuji. Hem, jangan-jangan Suheng sudah ketularan watak putra Sitawan Merah itu tiba-tiba bilian termenung karena ia teringat kepada seorang pemuda yang amat pandai merayu hati wanita, bahkan ia sendiri pernah terpikat oleh puji-pujian dan rayuan yang keluar dari mulut pemuda itu. Pemuda itu bernama Teng Hai seorang pendekar yang memiliki ilmu kepandayan hebat bukan main, bahkan pandai pula bermain sihir, seorang pemuda pendekar yang gagah perkasa. Akan tetapi kemudian ketahuan bahwa pemuda perkasa itu adalah putra Ang Hong Chu atau si kumbang merah YNG terkenal sebagai penghisap kembang atau seorang JHW Acat, penjahat pemetik bunga, perusak dan pemerkosa wanita yang amat keji. Sumoy, aku tidak memuji, nilainkan bicara secara jujur, kata Pek Han Siong yang merasa tidak enak mendengar disebutnya nama putra Ang Hong Chu itu. Akan tetapi, benarkah Heng kau telah berhasil membunuh Lam Hai Giam Lo? Bilian tanya Toan Hui Chu heran. Aha, ibu. Suheng ini bisa saja. Memang aku membunuhnya, akan tetapi bukan sendirian, melainkan mengeroyuknya bersama dua orang pendekar yang sakti. Kalau aku sendiri, kiranya tidak akan mampu mengalahkan dia, lanjutkan ceritamu, kata siang ke Ancik Heng. Selama belajar ilmu silat dari kedua orang suhu itu, aku diajak merantau dan aku tidak pernah mencampuri urusan suhu. Akan tetapi aku sendiri memergunakan kepandalanku untuk menentang kejahatan di mana-mana sehingga orang-orang Kang Oung menjujuk ke aku tiat simsian li. Kemudian, kedua orang suhu merantau ke daerah Yunan di mana aku menemukan jejak dua pasang suami istri yang kuanggap sebagai musuh besarku karena merekalah yang menyebabkan terbasminya keluarga Chu yang kukira keluarga ku sendiri. Dan dalam pengejaran terhadap dua pasang suami istri itulah kami bertiga bertemu dengan gerombolan Leng Hai Giam Lo. Suhu Pak Kwei Ong dan Tung He Kwei terbujuk oleh mereka dan biarpun aku tak senang, mereka tetap saja menjadi tamu kehormatan gerombolan pemberontak itu. Bahkan, kemurlan suhu Pak Kwei Ong hendak memaksa aku menerima pinangan Kulana, seorang di antara pimpinan pemberontak berasal dari Birma yang berilmu tinggi dan kaya raya. Aku tidak sudi, dan ketika suhu Pak Kwei Ong memaksa, suhu Tung He Kwei membelaku. Mereka kemudian saling serang dan keduanya tewas. Pada waktu itulah bermunculan para pendekar dan aku lalu bergabung dengan mereka untuk membasmi gerombolan pemberontak yang ditimpin oleh Leng Hai Giam Lo, Kulana dan banyak lagi tokoh sesat itu. Gadis dan ayah bundanya itu melepaskan kerinduan masing-masing dan selama beberapa hari, mereka hanya bercakap-cakap saja, saling menceritakan pengalaman mereka lebih terperinci. Beberapa hari kemudian, sehabis makan siang, mereka bertiga, ditemani oleh Han Siong, duduk di atas rumput tebal di luar pondok, di bawah pohon yang rindang. Mereka memang jebi suka bercakap-cakap sambil duduk di atas rumput ini daripada di dalam pondok. Tiba-tiba Tuan Hoi Chu bertanya kepada Han Siong, Han Siong, sudahkah engkau menceritakan kepada semua imu tentang pedang pusaka kuan impok yang itu tiba-tiba wajah Han Siong berubah merah dan dia tidak mampu menjawab, hanya merabah gagang pedang di pinggangnya. Melihat ini, Bilian yang menjawab sambil tersenyum. Su Heng pernah menceritakan bahwa dia selain menerima ilmu-ilmu yang hebat dari ayah dan ibu, juga menerima pemberian pedang pusaka kuan impokiam. Ibu bukan hanya sebagai pemberian, Bilian, kata Hoi Chu dan ia menoleh ke papa suaminya. Siang Kuan Chi Kang mengangguk, agaknya setuju kalau istrinya menyinggung urusan itu. Bukan hanya sebagai pemberian, lalu sebagai apa, ibu? Hadiah karena Su Heng seorang murid yang baik Bilian bertanya, mengerling kepada Su Hengnya untuk menggudanya. Sebagai, ikatan, Bilian. Ikatan jodoh Bilian terbelalak memandang kepada ibunya, lalu kepada ayahnya. Ikatan jodoh? Apa yang ibu maksudkan sementara itu, Han Siong menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali. Bilian, ayahmu dan aku telah mengambil keputusan, jauh sebelum engkau pulang, yaitu dua tahun lebih yang lalu, ketika Su Hengmu pergi berangkat untuk pergi mencarimu. Keputusan kami itu adalah bahwa kami menjodohkan engkau dengan Pek Han Siong, dan pedang pusaka kuan impokiam itu kami berikan kepadanya sebagai tanda ikatan jodoh. To An Hui Chu menghentikan kata-katanya dan memandang kepada puterinya dengan wajah khawatir. Ia melihat perubahan pada wajah puterinya yang tadinya cerah dan riang itu. Wajah itu menjadi keras, sepasang matanya mencorong dan Bilian memandang ayah ibunya bergantian, kemudian menoleh dan memandang kepada Han Siong yang masih menundukkan mukanya yang merah. Suasana menjadi amat sunyi, kesunyian yang menegangkan hati, terutama bagi Han Siong. Kami harap engkau akan menerimanya dengan hati terbuka, anakku, kata siang ke Ancik Heng. Kami melihat Han Siong sebagai seorang pemuda yang amat baik, keturunan pendekar, dan engkau sendiri tentu sudah mengenalnya selama ini dan dapat menilainya sendiri. Justeru itulah, ayah. Aku selama ini menganggapnya sebagai seorang Su Heng, seorang kakak. Su Heng, mengapa selama ini engkau diam saja tidak pernah memberitahu kepadaku tentang jodoh ini dalam pertanyaan itu terkandung penyesalan dan teguran. Han Siong mengangkat mukanya, sikapnya tetap tenang walaupun dia merasa gugup sekali. Setelah menelan luda beberapa kali untuk menenangkan batinnya yang terguncang, dia pun menjawab, Maafkan aku, Sumoy. Aku tidak tega, tidak ingin membuat engkau menjadi sungkan dan malu, maka aku diam saja, biar Su Hu dan Subo sendiri yang memberitahu akan hal itu. Tidak, tidak. Bagaimana mungkin terjadi ikatan jodoh yang tiba-tiba ini? Aku sudah menganggapnya sebagai kakakku sendiri. Ayah dan ibu, sungguh aku tidak dapat menerima keputusan yang begini tiba-tiba mendengar ini, wajah Han Siong berubah pucat dan seperti tadi, dia pun hanya menundukkan mukanya. Bilian, engkau tidak boleh menolak mentah-mentah hanya dengan alasan bahwa engkau menganggapnya seperti kakak sendiri. Memang benar dia kakak seperguruanmu, akan tetapi tidak ada hubungan darah sedikitpun antara keluarga kita dan keluarga pelk, kata siang ke Ancikeng sambil mengerutkan alisnya karena kecewa melihat sikap puterinya yang menolak ikatan jodoh itu. Tapi, ayah, bagaimana mungkin orang berjodoh secara begitu saja? Selama ini aku memandang Suheng sebagai seorang kakak seperguruan, bagaimana tiba-tiba saja aku memandangnya sebagai tunangan, sebagai calon suami? Orang berjodoh harus ada perasaan cinta kasih bantah Bilian dengan polos, sesuai dengan wataknya yang bagaimanapun juga mewarisi sikap kedua orang gurunya, polos dan berandalan. Tuan Hui Chu juga merasa penasaran, lalu ia mengambil keputusan dalam menghadapi puterinya yang bicara secara terbuka ini dengan care yang lebih jujur, maka ia pun berkata kepada Han Siong, Han Siong, sekarang lebih baik engkau pun bicara terus terang saja. Bagaimana perasaan hatimu ketika kami menyatakan bahwa engkau kami jodohkan dengan puteri kami yang pada waktu itu belum kau lihat? Engkau memang telah menerimanya dengan patuh, akan tetapi bagaimana perasaanmu pada saat itu mendengar pertanyaan ibunya, wajah Bilian menjadi berseri. Ia memang lebih suka urusan secara terbuka begini daripada harus menyimpan di dalam hati. Su Heng, jawablah sejujurnya. Percayalah, aku tidak akan menyesal atau marah, bahkan kalau engkau tidak bicara jujur, aku merasa penasaran dan marah katanya kepada Han Siong. Pemuda ini merasa terhimpit sekali. Sejak kecil ia hidup di dalam kuil dan mempelajari segala macam kebudayaan dan sopan santun, kesusilaan, peraturan untuk menghormati orang tua, guru, wanita dan orang pandai. Kini dia diharuskan bicara secara terbuka tanpa tenggang rasa lagi, apa adanya. Biarpun ia tidak merasa berkeberatan dengan keu seperti ini, membicarakan rahasia hati di depan orang lain secara terbuka, namun tentu saja dia harus berkorban perasaan. Setelah menghela nafas panjang beberapa kali, dia pun memandang kepada suhu dan subonya, lalu memberi hormat sambil berlutut. Suhu dan subo, teocu telah menerima budi besar dari jiwi yang tak dapat teocu bayar dengan nyawa sekalipun dan teocu sama sekali tidak menghendaki untuk menyinggung perasaan atau menyakiti hati suhu dan subo. Akan tetapi karena suhu, subo dan juga sumoy menghendaki jawaban yang sejujurnya dan terbuka, maka apa yang akan teocu katakan adalah suara hati teocu dan sama sekali tidak lagi ditutupi oleh perasaan sungkan. Terima kasih telah menonton!